Apa si mbak ini gak mikir bahwa itu justru sebenernya sedang mempermalukan dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya lebih jelas kalau gak pake mic ya? Iya Perkenalkan nama saya Alifur Rahman Saya dari Sumeneb, Madura Tinggal domisili di Sumeneb, Madura Jadi tadi saya jam 10 dari Sumeneb Nyampe sini langsung ke tempat ini Sempat nyasar di Alislamiyah di mana tadi tuh? Di Pakis gitu Mungkin ada dua ya Alislamiyah Nyasar ke sana dan akhirnya Alhamdulillah sampai disini Sebelum perkenalan mungkin ada gak orang yang di luar panitia yang pernah baca tulisan saya atau Kenal saya? Gak ada? Alhamdulillah Karena kalau kenal mungkin sudah punya penilaian yang jauh soal saya Saya tidak pernah ikut organisasi seperti ini di Indonesia karena saya gak pernah disini gitu Dulu kuliahnya di Selangor di Malaysia Ikut organisasi di Persatuan Pelajar PPI Ya gak seinten ini sih komunikasinya karena susah ya kalau komunikasi antar kampus dan sedikit juga orang-orangnya Ceritanya sekitar 2-3 minggu yang lalu Saya dihubungi salah satu panitia dan dibilang untuk ngisi acara dengan judul Analisis Wacana dan Media Di sini ada yang tahu gak arti dari Analisis Wacana dan Media Yang tahu angkat tangan Maksudnya gitu Kata Analisis adalah mengkritikasi terus mengkritikasi Yes Oke Jadi kalau ketika dikumpulkan Analisis Wacana dan Media Kira-kira apa yang bisa disimpulkan atau dibahas dari itu Saya pernah ngisi di PMII di Jawa Timur gitu juga ketika saya tanya banyak yang gak paham atau bahkan gak ada yang berpaham Yang menjawab gitu ketika saya tanya analisis wacana dan media karena setelah saya ngisi acara di sana akhirnya saya menyimpulkan gitu bahwa adik-adik mahasiswa hari ini itu kehidupannya jauh-jauh berbeda dibandingkan ketika saya masih mahasiswa tahun 2009-2012 Dalam imajinasi saya ketika mahasiswa hari ini itu adalah anak-anak mahasiswa yang online terus Sosial media banget gitu ya Dan mengamati setiap isu atau kejadian yang lagi viral di sosial media gitu Tapi ternyata ketika saya ke PMII di salah satu tempat di Jawa Timur Ternyata bahkan ada orang yang dalam sehari atau dalam seminggu bahkan gak pegang HP atau pegang sosmed Nah disini saya juga pengen tanya nih Ada gak orang yang dalam sehari dia bisa hidup gak pegang HP dengan paket data Pernah gitu? Pernah gak? Dalam situasi normal artian bukan di gunung bukan lagi naik gunung tapi ya biasa kayak ke sekolah ke kampus Sering Sering? Karena kita beli paketan Habis itu beli paketan langsung online lagi Jadi ternyata gitu ya Adik-adik mahasiswa hari ini itu jauh di luar imajinasi saya Yang menyimpulkan saya pikir anak-anak mahasiswa hari ini tuh online nya terus banget gitu Karena wifi dimana-mana paketan udah murah Gak sesulit di jaman saya dulu gitu Tapi ternyata enggak ya Tetap banyak orang yang gak online Nah saya tuh pengen nunjukin gambar Tapi yang slide yang demo coba Yang demo bukan bukan Yang demo Lagi 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 Bukan Ini Satunya lagi Oh gak apa-apa Ah ini ini Ada Ada yang tahu enggak foto ini dalam rangka demonstrasi apa? Yang tahu angkat tangan? Ya ini demonstrasi dalam rangka menolak atau mengkritik apa? Betul Ini saya juga tanya di PMI yang lain Gini Apa maksud dari poster ini? Oh bukan saya gak mau nanya yang open BO nya Tapi gaji per jam itu Apa yang kalian kritiki dalam undang-undang cipta kerja atau omnibus law Dan mengkritisi Kenapa kok gaji itu dibayar per jam? Kalian itu di posisi yang gak terima dengan hitungan gaji per jam atau menerima itu? Kalau ini jelas mahasiswa ini gak setuju kalau gaji dihitung per jam Kalau kalian di posisi yang menerima atau menolak Gimana? Bukan bukan Ini bukan soal angka Tapi ini soal sistem Sekarang kan Kalau gaji pegawai itu dihitung Sebulan sekian Masuk jam 7 Keluar jam 5 Nah Dalam undang-undang cipta kerja atau omnibus law Itu kemudian diatur Bahwa penggajian itu harus dihitung setiap hitungan jam Jadi misalkan Ada lembur Atau bosnya minta Nanti pulang jam 6 ya Harusnya jam 5 gitu ya Mondor 1 jam gitu ya Itu kan selama ini Gak masalah gitu Artian gak ada kenaikan gaji Mereka ya Kerja bakti aja selama sejam gitu Kalian di posisi yang setuju dengan anak-anak mahasiswa ini Yang menolak gaji satu jam Eh gaji dihitung per jam Atau Enggak gitu Ya silahkan Kalau gaji gaji Lebih baik gaji itu dihitung per jam Kenapa? Berdasarkan yang sering kita Biasanya kita Bagi Seorang bandai itu Kalau mau di batas Banyaknya tetap cukup Gak ada biaya Untuk unbur Atau kenapa Nah Kalau menurut saya Lebih baik gaji itu Bayarnya setiap jam Ini kan soal pro kontra ya Berarti Kamu itu setuju dengan hitungan jam Hitungan per jam gitu Artian Kamu setuju dengan aturan Pemerintah terkait Undang-undang cita kerja Atau omnibus law Dengan begitu juga secara otomatis Berbeda pendapat dengan Adik-adik mahasiswa Yang demonstrasi ini Nah pertanyaan selanjutnya Disini ada gak teman-teman Yang berdemonstrasi Terkait ini Ikut gitu Gak ada ya Oke Secara konteks saya bisa paham Berarti teman-teman setuju aja Dengan hitungan per jam Tapi kenapa kira-kira Ada mahasiswa Yang menolak ini Kira-kira Kenapa ada orang Gak setuju dengan gaji hitungan jam Ya silahkan Yang mungkin Yang pertama mungkin Orang tersebut tidak terlibat Bekerja dalam pabrik tersebut Baik dari orang-orangnya Kepenungan-orangnya Yang kedua Bisa juga Orang yang mengatakan Sebenarnya tersebut Tidak tahu mekanismenya Itu seperti apa Kayak ini Terakhir adalah Pandangan pribadi Atau Pemikiran pribadi Pemikiran pribadi Oke Ya bagus jawabannya Bagus-bagus Tapi dalam Bayangan saya Gitu ya Saya ketika Mendengarkan Opini Ada-ada mahasiswa Ketika tampil di beberapa media Kenapa digaji per jam Dan mereka protes Gitu ya Mereka Kalau dilihat dari Poster ini Referensi mereka Hanya satu Soal OpenBU Jadi Tidak ada Pekerjaan lain Di dunia ini Yang digaji per jam Kecuali OpenBU Makanya kemudian disebutkan Hanya OpenBU Nah pertanyaan saya Coba satu-satu deh Jawab satu-satu Semuanya ini Apa pekerjaan Yang menurut kalian Digaji per jam Hari ini Dan itu berlaku Sejak puluhan tahun Yang lalu Peko Oke Silahkan Yang enggak Yang sebelahnya Yang gaji per jam Selain Sistem ini Sudah terjadi Selama berpuluh tahun Di Indonesia Dan itu Enggak dipermasalahkan Tukang pijan Tukang pijan Tukang pijan enggak per jam Oh ya ada Ada Silahkan Yang sebelahnya Guru per jam Guru les Guru les ya Oke Silahkan Petani per jam Oke Buru tani Oh iya Silahkan yang ini Yang tengah Buru apa per jam Sebelumnya kan Sebelum undang-undang ini ada kan Gak apa-apa Yang kalau Masih mikir Yang lanjut Lain dulu Biar cepat Ya Artis Artis Oh oke Ya Silahkan sebelahnya Kalau enggak ada Langsung pas ke Sebelahnya Pakai air Pendakwa Pendakwa ya Pendakwa Bener 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 Meskipun Dalam ajaran agama Islam Itu tidak dibolehkan Memberikan tarif Kepada Jemaahnya Ketika dia memberikan dakwa Bahwa hari ini Terjadi seperti itu Enggak apa-apa Bener bener juga Silahkan selanjutnya Pemateri Pemateri Oh maksudnya saya Ya gini Ini saya klarifikasi dulu Saya Enggak ini Bisa bener Gitu ya Memang ada orang-orang Yang mengisi Forum Dan dibayar Dan saya yakin Panitia juga sudah Menyiapkan untuk saya Cuman Cuman Saya enggak Karena saya Mengisi forum Seperti ini Baru dua kali Di PMI Di salah satu Di kota di Jawa Timur Yang kedua Di sini Kalau yang lain-lain Saya enggak datang Dan enggak mau Karena yang undang Saya enggak kenal Dan Di sini juga Teman-teman Panitia Saya mau bilang Saya datang bukan Dan tidak mau Menerima itu Karena saya yakin Itu Ya kalian Lebih butuh Untuk kegiatan Organisasi Silahkan Yang ini Sorry Apa Oh jaga Oke Oke Lanjutnya Tukang 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 bangunan Part time Oke Selanjutnya Biar cepat Ayo Jadi gini Oke Saya pikir Sudah cukup Gitu ya Karena teman-teman Yang tadi sudah jawab Dan cukup banyak Artinya Ada banyak Pekerjaan di Indonesia ini Yang sebelum ini Digaji per jam Dan itu enggak masalah Tapi kemudian Tiba-tiba Ada-ada mahasiswa Memprotes ini Seolah-olah Dalam imajinasinya Dalam referensi Pikirannya Cuma openBO Gitu Yang digaji per jam Padahal yang digaji per jam Itu ada banyak Arsitek Lawyer Pengacara Akuntan Konsultan Dosen Dosen ya Juga per jam Hitungannya ya Ada banyak gitu Stand up comedy Artis ya Ada banyak Yang dihitung per jam Terus pertanyaan saya gini Kenapa kira-kira ya Referensinya cuma OpenBO Saya meragukan Bahwa adik-adik mahasiswa Hari ini Terbiasa dengan OpenBO Saya meragukan Gitu ya Karena dalam analisis Analisis saya Adik-adik mahasiswa ini Bukan orang-orang yang Punya uang Atau Sudah mapan Gitu Sehingga dia gak akan Menggunakan uangnya Untuk hal-hal yang Negatif Atau Secara tarif Itu Lumayan besar Gitu Karena Kalau yang Istilah openBO Biasanya di kalangan Yang diatasnya mahasiswa Atau orang-orang Yang sudah bekerja Tetapi kenapa Kemudian Ada kejadian Kayak gini Gitu ya Kira-kira Ini bukan saya ingin Menjelek-jelekkan Mahasiswa yang lain Tapi ini kan Namanya Kegiatan kita hari ini Materinya Analisis Wacana dan media Dalam tafsiran saya Kita Harus mengerti Dalam analisis ini Apa yang tertulis Dalam teks Dan tidak tertulis Dan kemudian Kita simpulkan itu Sebagai Sebuah wacana Dan Analisisnya Kenapa kira-kira Ya Ya Mungkin Karena Mahasiswa itu Demokrasi Belajar Ternyata Kegiatan Setujuan Dengan Apa yang Disampaikan Atau Kegiatan Tau Lebihnya Jadi Mereka itu Menyamakan Tujuan Tujuan Apa kira-kira Tujuannya Biar Mereka Sadar Dan Tidak Menyesatkan Saya pikir Saya pikir Kita akan Sepakat Bahwa Tujuan Dari ini Supaya Viral Diberitakan Dan Ada Dimana-mana Iya Enggak Cuman Gitu ya Saya Gak Ngerti Ini Sebenarnya Gini Saya sering Sekali Ingin Ketemu Dengan Mahasiswa Dan Berbicara Soal Ini Cuma Saya Kan Bukan Orang-orang Organisasi Bukan Senior Kalian Jadi Gak Punya Kesempatan Maka Ketika Diundang Sama Panitia Saya Pengen Bilang Ini Bahwa Dulu Di jaman Saya Di era Saya Ketika Saya Mahasiswa Istilah Ayam Kampus Itu Sudah Ada Sampai Sekarang Juga Ada Masih Ada Terkonfirmasi Masih Ada Tapi Tapi Dulu Ketika Saya Mahasiswa Untuk Berbicara Itu Di depan Publik Atau Membicarakannya Dengan Teman-teman Yang Lebih Dari Sepuluh Orang Itu Sesuatu Yang Memalukan Atau Aib Nah Tiba-tiba Tahun 2020 Muncul Poster Seperti Ini Dilihat Semua Orang Dan Mereka Asik-asik Tanpa Rasa Bersalah Coba Selanjutnya Yang Gambar Yes Seolah-olah Gak ada Rasa bersalah Dengan Poster Ini Dalam Bayangan Imajinasi Saya Ketika Ada Perempuan Membawa Poster Seperti Ini Dengan Tanpa Rasa Bersalah Seolah-olah Dia Berada Di Lingkungan Yang Seperti Ini Kesalahannya Dari Poster Ini Adalah Apa Si Mbak Ini Gak Mikir Bahwa Itu Justru Sebenarnya Sedang Mempermalukan Dirinya Sendiri Setuju Gak Kalian Kalau Ini Sedang Mempermalukan Dirinya Sendiri Gak Ini Iya Supaya Gini Teman Teman Adi Adi Mahasiswa Ini Kan Semester Berapa Semester Tiga Semester Dua Semester Tiga Kalian Masih Punya Waktu Cukup Sekitar Lima Semester Lagi Dan Hal Hal Seperti Ini Harus Dipikirkan Agar Tidak Mempermalukan Diri Kalian Sendiri Dan Supaya kualitas kalian itu gak kayak gini Saya yakin kok Kalau mbak ini Di lingkungan kampusnya sudah Ya Saya gak tau gitu Sudah gak terlalu menarik untuk di Apa namanya Didekati atau diajak berkomunikasi Itu dalam pandangan saya Gak tau menurut teman-teman sekalian Coba selesai selanjutnya Sama kira-kira sama Bukan ini Selanjutnya Iya Ini Ini juga sama sih Jorok sekali gitu Saya Ya itu saya bilang Saya gak perlu jawaban dari Teman-teman sekalian terkait ini Tapi kira-kira ginilah Dalam imajinasi saya Lah kok kayaknya mahasiswa hari ini Terbiasa sekali dengan istilah-istilah Seperti ini gitu Kembali ke yang tadi saya bilang Dulu ketika kita Saya dan teman-teman mahasiswa ingin berbicara Soal hal-hal yang jorok Seperti ini Kami gak pede Kalau kemudian yang denger Lebih dari lima orang Atau sepuluh orang Ini di dalam acara demonstrasi terjadi Tulisan yang sepuluh orang Tulisan yang sepulgar itu Nah saya berharap teman-teman yang disini Untuk sekarang dan ke depan Tidak terjadi lagi Apa namanya Protes-protes seperti ini Lalu Video apa namanya Foto selanjutnya Yang sapi coba Ini Ada yang tahu ini Foto ini Dalam rangka apa Oh tahu semua Berarti baca berita Coba saya tanya Kamu tahu PMK dari mana Berarti kamu tahu Karena lingkunganmu juga melihara sapi Kalau kamu Sama Berarti bukan dari media Awalnya dari media Kalau dari media Mungkin gak tahu Kalau satu itu Kenapa Oh tapi sakitnya tahu Ada penyakit sapi Yang kemudian meninggal Mati gitu ya Oke Oke good Selanjutnya Coba yang Ini sih kurang Jadi Ini tuh Di atasnya Di banner itu Ada namanya Ojek pangkalan Oke Pangkalan ojek Iya ojek pangkalan itu Brandingnya Ini nama tempat Pangkalan ojek Yang mau saya sampaikan Kira-kira begini Ada disini teman-teman Yang pernah ikut Demonstrasi Ada yang pernah ikut demo gak Pernah ikut Dalam kasus apa Hak asasi manusia Hak asasi manusia Bener Termalata Pas Mas Oh yang ini ya Memperingati 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 Aksi Aksi Oke Yang lain ada yang pernah Oh barusan Oh barusan Terawal semua ya Berarti Belum Belum pernah Saya bukannya Tidak setuju Dengan demonstrasi Tapi kira-kira Begini Ketika Ojek saja Sudah Beralih ke online Kenapa Demonstrasi Mahasiswa Masih terjadi Hari ini Dan konteksnya Masih Seputar Poster-poster yang Jorok dan nyeleneh Saya Jarang mendapati Ada adik mahasiswa Yang kemudian tampil Dengan tulisan Yang analisis Gitu ya Atau di video Di youtube Yang menyampaikan pendapatnya Mengkritik pemerintah Secara tajam Gitu Tapi dia sampaikan Dengan opini-opininya Jarang sekali Gitu Dan kalaupun ada Itu kan Anak-anak BEM Ui BEM-BEM Yang sudah Di undang televisi Dan itu pun Dari Materi yang dia sampaikan Itu lemah sekali Gitu Maksud saya gini Saya gak melarang Adik-adik mahasiswa Berdemonstrasi Karena itu tetap Menjadi bagian Dari negara demokrasi kita Tapi Banyak dari Adik-adik kita Atau teman-teman kita Mahasiswa Yang Gak tau Konteks apa Yang dia Kritisi Jadi ikut demo aja Terus kemudian Ketika ditanya Kamu sedang mengkritisi apa Bingung Bingung gitu Pernah baca gak Berita-berita seperti itu Pernah Nah Dalam Pemikiran saya Mestinya ada Ada yang masih Selalu ketika Demonstrasi Itu bener-bener Tahu tentang Apa yang sudah Ingin dia sampaikan Atau dia Kritisi Makanya dia Kemudian turun ke Ke jalan Kalau dia gak tau Cuma dateng Ke acara demonstrasi Itu artinya apa Artinya apa Ya cuma Pisata aja Kemudian slide Selanjutnya Yang Statistik Yes Ini Pengangguran Terbuka Menurut pendidikan Yang ditamatkan Februari 2021 Ada SLTA SLTP SD Universitas Setelah itu Baru kemudian Tidak taman SD Dan sebagainya Artinya apa Artinya Adik-adik mahasiswa Setelah lulus Ini saya gak tau Disini juga Apa namanya Terjadi istilah Seperti itu Atau enggak Tapi dalam Bahasa teman-teman saya Gitu ya Ketika kita lulus Jadi mahasiswa Ketika itulah Kita dilantik Menjadi pengangguran Masih ada Enggak istilah Gitu Masih ya Nah Enggak ada yang salah Dengan pengangguran Karena itu bagian Dari proses Perjalanan hidup Seorang manusia Jadi dari Bayi Sekolah Sekolah Mahasiswa Nganggur Baru bekerja Itu tahapan Yang harus dilalui Memang Ya Cuti dari Kegiatan-kegiatan Yang produktif Jadi saya bilang gini Saya enggak ngerti Lingkungan teman-teman Hari ini Seperti apa Tapi Pesan saya adalah Bagaimana Agar kita itu Menjadi Lebih produktif Minimal ketika Demonstrasi Atau ada diskusi Tahu terkait Permasalahan Yang sedang Terjadi Dan kemudian Ingin dikritisi Oleh teman-teman Mahasiswa yang lain Lalu kemudian Tahu Permasalahan-permasalahan Di negeri ini Itu apa saja Gitu ya Kalau kalian tertarik Untuk menjadi Pejabat negara Di masa yang akan datang Tapi kalau enggak tertarik Ya enggak usah sekalian Gitu Ya silahkan Fokus dengan Keahlian masing-masing Karena banyak kan Nanti kalau kemudian Kalian lulus Ada yang mau jadi Apa Mau jadi Konsultan Pajak Konsultan Keuangan Konsultan Komunikasi Atau Pebisnis Usaha Karena Banyak sekali Ada di mahasiswa Yang kemudian Ketika belajar Itu luar biasa Sekali ketika Masih di kampus Setelah keluar Yang dia cari Apa Tutorial Ternak lele Enggak Saya juga Ngalami itu Jadi Ini kan Masih 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 ada Kesempatan Buat teman-teman Untuk Memikirkan Kira-kira Kedepan Kalian mau Melakukan Apa Yang produktif Yang bisa Menghasilkan Dan bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Kegiatan Teman-teman Ketika di Social media Hari ini Apa ya Yang di Yang dilakukan Oleh kalian Yang kalian Tonton Dari platform Mana Di social media Namanya apa Atau jenis Postingannya apa Coba dari Yang ini dulu Mas yang ini Kalau main Social media Mainnya apa Whatsapp Oke Selain itu Facebook Cukup Cukup langka Si adik masih suaman Satunya Ya Instagram 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 Sorry Instagram ini Nontonnya apa Atau Ngikutin Akun-akun tertentu Kalau yang ditonton Apa sih Artis COVID Outfit 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 Style Yang ditonton Apa Dakwah Oke Bisnis apa itu Tunggu Kamu tahu gak Perbedaan antara Crypto Dan Saham Crypto itu Kayak Pengcinkalnya Perusahaan Perusahaan Bisa Itu Tapi Yang saya Lihat di Star Oke Bisa diterima Kamu Yang muncul Libranda apa Video lucu Ya sebelahnya TikTok Dan apa yang ditonton Ya Bola Cuplikan-cuplikan video atau goal Apa Sosial medianya apa Instagram yang ditonton Wow Berarti bukan Discover itu ya Oke IG Apa yang ditonton Sama Gini Untuk dua orang yang sepak bola sama Klubnya apa Punya klub gak Apa Oke Sebelahnya Akun sosial medianya Main dimana Dan Apa yang ditonton Sering membuka Sosmed apa Dan apa yang paling banyak ditonton Oke Apa yang ditonton Kalau di Instagram Yang ditonton Apa Kebanyakan Kalau YouTube Film Berarti review film Ya Kita satu frekuensi Saya juga nonton Drakor Kira-kira Judul film apa Yang kamu tonton Dan saya juga nonton Di Drakor Judulnya 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 Tapi yang saya Itu Judulnya Yang dititikan Sepertinya Itu CWH Aku Waksa Kedah Tapi Itu Menjel Autis Autis Ya Tapi Gini Kenapa Saya tanya Satu-satu Terkait Apa Kegiatan Teman-teman Di sosial media Dan Apa yang ditonton Ini Supaya Saya bisa Memetakan Bahwa Adik-adik Mahasiswa Hari ini Sebenarnya Sudah punya Hobi Masing-masing Dan Sudah punya Jurusan Masing-masing Di Sosial media Mereka Ada yang suka Masak Sepak bola Edukasi Saham Dan sebagainya Dari Semua konten Yang kalian Tonton itu Pernah gak Kepikiran Bahwa kalian Juga akan Bikin konten Yang seperti itu Pernah gak Pernah terpikir Oke Kenapa Kok gini Gak berarti dia Kesengaja Gak kamu angkat tangan Tak pikir Mau Ngomong Gini Ketika teman-teman Sudah punya Kesukaan Gitu ya Kedepan Bisa kita mulai Sebenarnya Kalian juga Membuat konten Yang Sesuai Dengan kesukaan Kalian Kalau yang suka Masak Udah Masak juga Yang Nonton saham Misalkan Tadi Ketika kamu Paham Sudah saham Itu seperti apa Kamu juga Jelasin Dok Ke Apa namanya Ke Dunia online Bahwa kamu Paham Saham Itu Supaya Apa Supaya Ketika kita Mengetahui Sesuatu Ilmu Dan kemudian Kita Sampaikan Ke media Itu Ingatannya Akan melekat Selamanya Dalam diri kita Selama-lamanya Dan akan Sulit untuk Dilupakan Oleh kita Makanya Kalau misalkan Tahu Teknik sesuatu Kemudian Dishare Di Sosial media Itu Keuntungannya Untuk kalian Sendiri Sebenarnya Kenapa Saya bilang Seperti itu Ada yang Tahu enggak Berapa Pendapatan Konten Youtuber Yang Oke Konten Youtuber Berapa Menurut kalian Harganya Setiap Video Atau Setiap View Ada yang Tahu enggak 14.000 Per 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 Seribu View 14.000 Ini Benar Ya naik Naik turun Ada yang 14 10 Atau main Youtube juga Main Youtube Punya channel Youtube Sudah Monetize Belum Berapa Subscribernya Ya sudah Bagus Akan gini Teman-teman Saya Ini kan Dunia sudah Apa ya Di depan mata kita Saya enggak Mengajak kalian Untuk semuanya Jadi content creator Enggak Gitu ya Tapi kalau misalkan Kalian punya hobi Terkait sesuatu Yang Sangat-sangat Kalian Tekuni Selama bertahun-tahun Misalkan nonton Youtube Dracor Sorry Nonton Dracor Tiga tahun Nonton Dracor Masa iya sih Kita enggak punya konten Enggak ada yang mau kita ceritakan Terkait Dracor ini apa sih Manfaat atau hikmahnya Atau alur ceritanya Ini seperti apa sih Atau apa manfaatnya Bagi kita Masa enggak ada Nah Kalau konten kalian Di sosial media Sudah sesuai dengan Jalurnya masing-masing Saya yakin Negara ini Akan jauh lebih Berwarna Dan akan Berjalan ke arah yang positif Karena semuanya terlibat Yang saham Nonton bola Apa namanya Masa-masa Gimana? One Piece Oh iya Iya Saya tahu Tapi saya enggak Nonton Tapi saya tahu Nah Kalau kalian sudah sibuk Dengan Dunia media sosial Kalian sendiri Gitu ya Kan kayaknya Kalian enggak punya waktu Untuk melakukan Demonstrasi-demonstrasi Seperti yang tadi Enggak ada waktu Gitu Karena kalian sibuk Dengan konten Dengan hobi kalian Untuk lebih baik Kedepan Yang mau Jadi juru masak Bukan jadi juru masak Suka masak Misalkan Ya bisa aja Suatu saat Dia jadi chef Yang hobi sepak bola Misalkan Bisa aja Suatu saat Dia jadi komentator bola Bisa aja Gitu Saya juga dulu Suka nonton Tapi sekarang Sudah enggak Coba yang Ini Menarik Yang main facebook Di ruangan ini Siapa Kecuali dia Banyak ya Yang dicari apa barangnya Laptop HP Gini Facebook Itu kan Kontennya Tulisan panjang Gitu kan Kalian suka Nulis tulisan panjang Enggak Artikel gitu Enggak Jualan Oh berarti Kalian Di jalur yang Salah Berarti Karena jual beli Itu kan di marketplace Kan Di facebook Tapi banyak Penipuannya kan Iya kan Nah ini lagi Kalau kalian suka Berdagang Bertransaksi Jual beli Artinya kan Kalian Suka dengan itu Ya Suka kan Pernah kepikir Enggak sih Untuk membuat produk Dan kemudian Kalian pasarkan Sudah dilakukan Atau belum Apa itu Bikin apa Oh gini Kalau targetnya Adalah online Maka makanan itu Yang paling rentan Basi Frozen food Tetap Paling rentan Karena jarak Pengirimannya kan Sehari dua hari Bisa tiga hari Itulah yang saya bilang Kalau Kamu jualan online Maka targetmu Harus luas Kalau kamu jualan Sekitar sini Bisa juga sih Tapi kan Bukan itu yang Diberikan kemudahan Oleh sosial media Atau Jaringan internet Internet itu kan Membuat kita Jadi terkoneksi Kemana-mana Seluruh dunia Kalau target kamu Di sini Bisa juga Tapi itu kan Tidak maksimal Dengan fasilitas online itu Apa yang dijual? Frozen Iya tau Itu gak jalan Atau jalan? Gak jalan Masalahnya apa? Waktu SMA Waktu SMA Itu dilakukan waktu SMA Saya tuh punya temen gitu ya Yang jualan kue Kue kering Orang ini orang Makassar Tapi Konsumennya Satu Indonesia Orang Surabaya Bali Banyuwangi Jakarta Beli ke dia Dikirim dari Makassar Padahal Yang namanya kue kering itu Ya dimana-mana banyak gitu ya Di sekitar kampus ini banyak Tapi dia jual dari Makassar Dan laku sekali Artinya apa? Kalau dulu di jaman saya Ketika orang mau jualan Targetnya cuma warga sekitar Warga setempat Sekarang hari ini Targetnya sudah Satu Indonesia Maka menjadi PR kita hari ini adalah Buat yang suka jualan online Atau jualan produk gitu ya Memikirkan Produk apa yang sekiranya Bisa diterima oleh banyak orang Dan itu menyelesaikan Masalah mereka Yang Relatif aman Kalau pengirimannya Sampai 2-3 hari Atau 4 hari Ya produk apapun itu Silahkan dipikirkan Kalau saya tahu Saya jalanin sendiri Ini jurusannya apa disini? Semuanya Semuanya Selain administrasi apa? Teknik elektro Kamu? Teknik elektro tadi Nontonnya apa ya? Da'wah Lumayan nyambung ya 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 Enggak memang gini Memang Jurusan Jurusan kita hari ini Saya juga sama gitu ya Saya jurusan Bisnis Administrasi Dan e-commerce Dan kemudian Sekarang ya Lumayan nyambung gitu Karena saya bikin website Bikin sistem Bikin aplikasi Masih oke lah Masih ada nyambung-nyambungnya Tapi banyak juga Dari mahasiswa yang ketika kuliah apa Nanti kerjanya apa Dan itu gak masalah Gak masalah Karena Kuliah ini kan kita cuma untuk Menambah Relasi Menambah informasi Menambah pengalaman Hidup mandiri Jauh dari orang tua Itu aja sih Jadi Kedepan pesan saya Pesan penting dari Materi kita malam ini adalah Saya berharap gitu Konten kita setelah ini Di sosial media Itu Ada peningkatan Dan progres yang membaik Gak cuma soal galau Kemudian Bikin puisi-puisi Patah hati Yang pernah ditinggalkan Pernah di Ya percayalah Saya juga mengalami itu dulu Tapi pada akhirnya Saya pikir itu gak ada gunanya Karena ketika setelah Selesai kuliah Yang kita hadapi adalah Dunia yang sangat-sangat keras Dan dunia galau itu Bener-bener gak ada gunanya Ya semoga ke depan Konten-konten kita Di sosial media Jauh lebih Apa namanya Baik Produktif Buat teman-teman yang Suka masak Lanjutkan Yang nonton Drakor Lanjutkan Pokoknya semua hobi lah Lanjutkan Dengan harapan Pada akhirnya Kalian juga bisa menghasilkan Konten-konten yang serupa Yang sama kualitasnya Atau bermanfaat Bagi teman-teman Yang lain Mau bicara Iya silahkan Malik-malik Gak apa-apa Bagi Dan adanya Drogalisasi ini Juga mengusirkan Tentang Tiga hal Contohnya Pembocah masak Penjajahan Dan juga Pemainan polisi Di sini Atau bagaimana Kita menginapkan Di media Saya gini dulu Berita apa Di media hari ini Beritanya apa Medianya apa Yang sesuai dengan Pertanyaan kamu hari ini Mungkin Sebagai contoh Di Facebook Ada Di Facebook Karena Sekarang ini kan Lagi Panas-panasnya Pemilihan presiden Pemilihan presiden juga Mengawal Mulai menawal Caranya presiden Caranya presiden Oke Banyak sekali Pelawan Banyak Pelawan 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 Tonton Berhadap kita Memberikan Apa ya Seperti apresiasi Oke Siapa itu Pelawan 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 Berarti kamu mempermasalahkan kenapa ada kelompok relawan yang berlaku seperti itu? Berarti pertanyaan itu begini, relawan capres itu menjajah pemikiran orang-orang yang mendengar, melihat konten mereka. Bagaimana menyikapinya? Itulah kenapa saya jelaskan analisis wacana media dengan gambar adik mahasiswa yang menuliskan OpenBO tadi. Supaya dari satu gambar itu kita bisa menilai gitu. Oh maksudnya ini, oh maksudnya itu, eh enggak kok kayaknya enggak kayak gini. Karena pada akhirnya yang paling benar itu adalah yang mendekati logika. Pasti itu. Semua hal di dunia ini, yang paling benar pasti yang mendekati logika kita manusia. Sini ada yang non-muslim? Enggak ada berarti ya. Jadi dalam ajaran agama Islam, banyak ustad-ustad kita hari ini yang mengatakan bahwa kalau kamu belajar agama, jangan gunakan logika atau akal. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Kalian di posisi yang percaya itu atau enggak? Percaya dengan ustad bahwa kita beragama enggak boleh menggunakan akal? Hah? Tidak percaya? Loh, berarti kalian menantang ustad-ustad itu? Gini, yang enggak percaya kenapa, yang percaya kenapa? Yang percaya dulu kenapa? Oh, berarti mempercayai gitu kan? Tapi kan menggunakan akal juga dong? Dengan statement-statement yang digunakan, logis enggak sih kalau aturannya kayak gini? Kalau dakwahnya begini logis enggak sih? Atau enggak? Enggak menggunakan itu? Saya percaya aja dengan ustad ini. Jadi, disini yang tidak membaca Al-Quran dari awal sampai akhir ada enggak? Yang tidak hatam? Bukan tidak hatam, apa namanya itu ya? Membaca dari Al-Fatihah sampai? Al-Ikhlas? Ada enggak yang belum pernah baca Al-Quran? Pernah baca tapi mungkin enggak? Enggak semua? Oh, semua? Ya Jadi, dalam Al-Quran kita Firman Tuhan itu berkali-kali mengatakan Afala ta'kilun, afala tatekarun Tahu artinya? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memahami? Jadi, Tuhan saja meminta kita untuk beragama dengan Akal gitu Ya, kalian supaya mikir Supaya merenung Ini kok nyampe kesini sih bahasanya? Jadi, ustaz Gara-gara pertanyaan tadi Gini sih adik Gini Yang namanya sosial media kita hari ini Ya, itu tadi Kita harus menggunakan akal Itulah yang Diminta oleh Tuhan kita bersama Dalam beragama Dalam menjalani hidup ini Supaya kita enggak terjajah Karena terjajah itu kan Ada penerimaan Terjajah itu kan Suatu kondisi Dimana kamu menyetujui Menyetujui dan menerima Kalau kamu dijajah Kalau kamu enggak menerima dijajah Kamu akan lawan Dan kamu merdeka Ya, enggak harus berontak Lawan aja Berontak itu kan definisinya Bisa orang yang memberontak kepada pemerintah Memberontak juga gitu Tapi penjajahan itu harus dilawan Kamu di posisi Melihat Capres itu sebagai Sosok yang positif Umur berapa sih? Udah bisa milih ya? Kamu udah bisa milih? Belum? Umur berapa? Sudah bisa ya? Ya kalau sudah bisa Itu ya harus bisa menganalisa tadi Saya tidak di posisi Mengkampanyekan seseorang Atau setuju atau enggak Tapi menarik juga Kamu tanya itu Kaget juga Saya ada orang nanya Capres Di semester 2 Atau ada juga Orang-orang yang Teman-teman kita yang Merhatikan Capres-Capres Ada? Di sini? Kamu? Kamu kok ngacung gini? Apa? Oh enggak Iya Siapa? Dari semua nama itu Kamu pilih yang mana? Berarti kamu itu Pro partai PKB Bukan Bukan Saya terkejut ketika kamu menyatakan Demokrat Dari sekian banyak partai kamu milih Demokrat Itu luar biasa sekali Bagi saya Karena Gak usah deh Gak usah saya ceritakan Gak apa-apa Semua partai boleh dipilih Yang penting kan bukan Partai yang sudah dilarang Iya Kan iya? TKI sudah gak ada Ada yang mau nanya lagi? Sebelum kita akhiri Kalau gak ada lagi mungkin Saya pribadi mas Gimana nanya? Berita-berita yang ada di media sosial itu kan Berseliwuran mas Nah orang-orang kita itu kadang Susah Susah memilah Berita mana yang benar Berita mana yang gak benar Bahkan Mungkin ada satu dua media yang kredibel pun Gak memberitakan yang sebenarnya Nah Untuk orang-orang yang Mungkin gak bisa membedakan Hal yang benar dan tidak benar di media sosial itu Bagaimana? Bagaimana? Ada gak teman-teman yang pernah Kemakan hoax? Pernah percaya tentang sesuatu? Oh ternyata enggak nih Ada gak? Pernah? Tentang apa itu? Terima kasih telah memilih yang jangkres Tentang apa itu? Apa? Hoax soal apa? Baca maaf Saya pun tak tahu Tentang apa itu Beri burung di deskripsi Berita-berita soal jangkres Hoax-nya yang apa? Itu yang menitikan Yang menyembunyikan Ya Jadi kembali lagi ke bahasan saya tadi gitu Yang benar pasti yang mendekati logika Jadi kalau dalam ajaran agama Islam Setiap ayat yang turun dalam Al-Quran itu Ada asbabun nuzulnya Ada sebab-sebab kenapa itu diturunkan ayat itu gitu ya Lalu hadis-hadis kita Yang ada dalam Yang tercatat hari ini gitu ya Yang gak tercatat kan banyak juga gitu ya Yang tercatat hari ini Itu juga ada penyebab-penyebab dan cerita-ceritanya Kenapa kemudian Ayat itu atau hadis itu muncul atau diucapkan Ada alur ceritanya gitu Semua berita di media hari ini Itu pasti ada ceritanya Nah untuk mengetahui benar-salahnya Kita bisa melihat alur ceritanya itu seperti apa Kenapa kejadian ini bisa terjadi seperti itu Alasannya apa kira-kira Menggunakan teori dasar penulisan 5W1H Ada yang tahu 5W1H? Atau ada yang gak tahu 5W1H? Ya Ya Kalau ceritanya sudah mencukupi Atau minimal 4 atau 3 elemen itu Kemungkinan besar itu benar Tapi kalau alur ceritanya gak ada Tiba-tiba aja ada informasi kayak gini Terus kemudian Ya gitu aja gitu ya Biasanya gak benar Nah kalau saya membaca berita Untuk satu isu saja Saya bisa jelaskan Minimal 20 menit Untuk satu isu Karena saya baca berita-beritanya Di banyak media Di banyak Apa namanya Koran-koran cetak dan online Ada lagi? Mungkin izin anggapi mas ini Gak penasaran Permasalahannya kan kemudian Orang-orang kita itu Suka membaca berita itu Sepenggal Sepenggal doang mas Jadi gak Gak pernah tuh baca berita Sampai penuh Makanya mungkin Judulnya doang Mungkin dibaca Makanya gampang termakan kuat Memang hari ini Kita gak bisa Menghindari itu Jadi judulnya apa Isinya apa Banyak gak yang gak gitu Judulnya apa Isinya apa Tapi itulah Online media kita hari ini Yang berdarah-darah Yang bersusah payah Berjuang untuk Menghidupi Dapurnya masih masif Karena Yang dicari kan Views Traffic Ya itu gitu Tapi saya yakin Kalau kalian baca ya Akan memahami Secara utuh Kalau ada orang lain Di luar sana Yang membaca Berita setengah-setengah Misalkan Ya biarin aja Itu udah urusan mereka Nah kita kan Memperbaiki Kualitas kita hari ini Mencari tahu Setiap isu Berita Alasannya apa terjadi Ceritanya seperti apa Untuk diri kita sendiri Supaya ke depan Kita tahu Oh maksudnya tuh Kayak gini Karena saya Sangat yakin Sangat-sangat yakin Orang yang Mudah Ketipu hoax Atau gak tahu Alur ceritanya Adalah orang-orang Yang ke depan Dia gak akan pernah bisa Berada di posisi satu Dia pasti di posisi dua Artinya dia pekerja Dia disuruh-suruh aja gitu Yang siap Terima instruksi aja Nah kalian Kalau kalian mau jadi pengusaha Jadi pemimpin Jadi orang yang nomor satu Gitu ya Ya harus mulai Belajar dari setiap isu Dan memahami Misal PMK tadi Sapi PMK Kenapa bisa terjadi PMK Kira-kira Apa gejala-gejalanya Obatnya apa Yang bisa di Berikan Tahu Bagus Kalau tahu bagus Karena dengan begitu Ketika kamu punya masalah Di masa depan Di luar PMK Kamu juga jadi tahu dong Masalahnya apa Bagaimana cara Menyelesaikannya Kalau kemudian hari ini Kalian cuma terima beres Oh ada PMK yaudah Ya kalian gak akan Menyelesaikan apa-apa gitu Mumpung masih semester 3 Masih banyak yang bisa Kalian luangkan waktu gitu Untuk Menyelesaikan tentang banyak hal Bukan cuma PR-PR Dari dosen kalian Tapi PR dari kehidupan Kepada semua kalian hari ini Agar ke depan Setelah lulus Kalian bisa menjadi orang-orang yang Bermanfaat dan Bagi sekitar dan Bangsa Indonesia Amin Ya Allah Seperti itu Lulus Sub indo by broth3rmax Terima kasih.